Oh, enggak apa-apa. Ada apa, Mas? Ini, Mas. Aku enggak ada masalah sama Mas. Ada masalah dikenali, Mas. Masalah dikenali itu benar-benar sampai aku dulu, 4 tahun 4 tahun yang lalu aku disuruh buka pasir sama Mas. Suruh buka? Itu pakai pakai kawat itu buat lewat, buat lewat Mas. Oke, terus? Terus? Sama orang sedia itu kan di koting ini, akhirnya berurusan baru pengadilan. Aduh, enggak terus? Terus, enggak terus? Nah, hari ini, bulan 6 aku itu enggak masalah. Akhirnya kan aku dikenali berskala. Karena masukkan aku berskala. Akhirnya, dikenali salah. Terus aku di dikenali, dikenali salah. Ini dulu. Ah, enggak. Aku di... Oh, enggak ada dikenali. Enggak ada kekenan wokong. Mula-mula, aku tekan saya di jelas aku nusahanya nyewa pengacara, supaya aku tidak terbaik. Jadi, saya berpikir. Dan terus, ini bulan solat, kontrak aku minta. Dan ini, aku di luar sana aku, aku cengku. Aku, aku cengku. Sebenarnya, aku berkata, PERHAPAN, tadi aku. Aku tidak tahu apa yang hadir aku. Aku cengkira capaz, saya cengku. Tapi, aku tidak faham. Jadi, aku cukup. Mulai-mulai. Cara ini aku, aku cengkelis. Jadi, aku sangat sedikit bahasa, aku tidak menghasilkan segalanya. Tapi setahu aku nih, kalau kamu punya masalah sampai dengan hukum, tapi majikan yang masih mau samain, biasanya nggak ada masalah lho, bisa renew lho, mas. Bisa. Setahu aku bisa, kemarin kan ada anak juga bermasalah ditangkep polisi karena kerja di restorannya majikan, tapi kalau renew dengan majikan yang baru itu nggak ada masalah, makanya saya kan nggak tahu nih kasus samain, karena saya kan tidak memegang datanya samain, otomatis saya nggak berani ngomong. Tapi kemarin dulu itu ada anak ikut saya, dia itu nggak ada masalah gitu lho. Ini seandainya aku pergi ke kantor ngecek, terus aku ngecek, ngecek nggak bisa 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 ngecek. Mas kita nggak tahu kalau cuma ngecek-ngecek itu cuma omong kosong nggak bisa ngecek-ngecek kayak gitu itu. Harus apply secara langsung ya harus apply, bisa dan tidaknya kan ada dibuka itu ntar karena dia punya kasus seperti ini, maka tidak bisa keluar visa. Itu kita ada detailnya gitu lho, kalau kita ngecek nggak bisa ngecek mas. Harus kita apply, harus kita apply. Memang nggak bisa kalau nggak apply. Jadi samain harus apply. Apply visa? Iya kan? Iya kan? Nah tapi waktu aku ini garek saat bulan. Iya, mulai sekarang kan renew. Mulai sekarang kan boleh renew. Nah, nampak mau renew. Maksud kan saya ini tanda tangan lho. Sudah tanda tangan apa belum? Belum. Lho, berarti majik kamu kan nggak niat nge-renew dirimu lho? Ini deh. Mas saya dari bulan 6. Tapi kok emang mau nangu, saya nggak tahu ya. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kamu harus apply. Bagaimana kamu bisa tahu di backlist sama nggak sementara kamu nggak apply? Oh gitu loh. Iya. Tapi ini. Ini kok mau. Tapi ini begini aja. Cerah jangkau. Suruh. Suruh. Apa itu? Bu.. Udah, bukan mengurus-ngurusin urusanku. Udah tidak submitir lagi. каб powiedz attual kali? Apa? dia ngomong di backlist seperti itu ada surat-suratnya di backlist enak suratnya enggak soalnya gini lah mas seperti yang aku katakan kan dulu ada anak juga kerja di restoran itu majikan yang nyuruh arah itu ya ditahan tapi cari majikan baru enggak iso tapi lebih dari new dengan majikan yang sama itu enggak papa terus enak menek ngarek nyolong pitek gila-gila majikan baru ga iso tapi lebih ini mbak majikannya iso makanya kan saya nanya nih sama bener-bener ada omongan di backlist atau seperti apa kan saya nggak tahu nih perkembangannya hukumnya Hongkong seperti apa kalau saya lebih memilih untuk mengajukan visa yaudah renew dulu perkara nggak bisa kan sudah tahu jawabannya nggak bisa kan imigrasi sudah kan deal oke 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 aku ngomong apa weh ngusahane pokoknya aku ini enggak panggah isa isa kerja di Hongkong maji kamu tetep ngusahane isa kerja di Hongkong bener seperti itu mas jalan terus kok sampai saya itu cukup curung rinyu maka isa jawab mas soalnya soalnya sama ada surat-suratnya enggak aku gak pernah ini ngomong ya bu kak wani itu urusan imigrasi totalitas ya kak wani ngomong ya naik saman wani ya mendingan daripada konfuse kalo saya nih soalnya kan rinyu kontrak mungkin 3.000 ke 4.000 aja biaya rinyu kontrak kan si daya-daya tau berusaha dulu kalo saya lebih memilih seperti itu lebih memilih rinyu kontrak iya kalo visanya turun enggak turun kan enggak apa-apa kan waktumu gak nonton sekarang kalo saya lebih memilih rinyu tadi kita debatnya di rinyu itu jadi kalo ada surat yang kurang apakah kamu pernah melakukan kriminal atau seperti apa kan kita tahu jadi gak ada surat dari imigrasi bahwa kamu bener-bener tidak bisa proses daripada sekarang kamu cari pengacara-pengacara kan belum tentu juga bisa diproses kenapa tidak lebih memilih untuk langsung ke rinyu ke imigrasi jadi tahu pasti bener gak nah iya menurutku seperti itu jadi kan kita sama-sama nyoba uji nyali loh uji nyali loh ngomong sama maci kan kan kita gak tahu kan rinyu kehilangan duit 4.000 sudah tahu gak bisa ya udah selesai gak usah ngomong sidang pengacara kalo menurutku ya rinyu nengkone anakku telung ayu wulungatus lah telung ayu wulungatus wulung-wulung kuih masih ngerti iso opora kan jelas gak iso kan selesai gak usah sampe nunggu-nunggu sampe sidang ora sidang ora menurut saya loh ini ya tapi sekali lagi kan saya gak tahu kan sedang diusahakan kan sampe sedang diusahakan oleh pengacara kan gak ngerti jawabannya kan gak ngerti jawabannya kan tetep gak ngerti tapi kalo sampe renew kan langsung masuk di imigrasi langsung ditolak kan langsung roh bener gak secara logika secara logika saya loh kalo pengacara kan kita kan gak mungkin nanyain pengacara terus tapi kalo ke imigrasi surat kita masukkan dan imigrasi menyatakan tidak diterima application of sopo-sopo-sopo kan langsung roh langsung menurut suratnya selesai ya oke kalo gitu nanti secara aku bilang sama masukan dulu makanya iya jadi kan gak usah kesuai memang gak bisa selesai bener gak? mumpung sampe masih ada waktu sampe pengen pingin kerja ya minta mulai unik makau kerja boleh kerja adik makau bener gak? aku ini cari putih seh pokoknya nampok mobil tak kasih aku cari putih seh apa? aku ini caranya jelasan ini ini lho aku gak mulai indu gak bisa balik ini loh makanya kuih mas sampe kan pingin terus status mu iso po orang makanya renew dulu lelewis nyatane gak iso sampe natipi ya katanya juga peperan disini oke enggak aku mau tapi itu pun umpamanya bisa ku dati tapi aku tutimu lelewis nyatane ya ya gak apa-apa makanya kan aku bilang kepastiannya kamu harus renew masukin data bener gak? coba ngobrol sama majik kamu dulu ntar ada pertanyaan telepon aku oke oke terima kasih ya soalnya dari beberapa kasus yang tak tangani aku ngomong di mbak E waktu itu yang nyolong PT itu mbak gue renew renew gak apa-apa tapi dia gak mau renew cari majikan lain gak ada yang kerja di restoran ini mau renew sampe 6 tahun tapi pada akhirnya dia gak kuat ya akhirnya dia cari majikan lain gak betul bisa nih tapi majikan sih gak apa-apa tapi karena imigrasi update data itu lebih canggih mungkin saya gak tau apakah samen bisa atau enggak makanya kuih tetep harus renew untuk kepastian isopora nih jadi langsung roh kan langsung onok suratnya toko imigrasi tuh mas sama ini kisoproses apa enggak kan onok suratnya toko imigrasi bukan jari nih bener gak? betul oke 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 makasih ya yuk 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 papa oke sekali lagi teman-teman karena saya sendiri kan tidak tahu nih peraturan imigrasi secara jelas dan detailnya ini menurut pengalaman saya saja dan mungkin saja pengalaman saya salah karena itu saya selalu bilang saling berbagi informasi biar kita tahu dulu mbaknya itu sudah dikasih tahu sama majikan jika kamu mau renew sama saya imigrasi bilang bisa-pisanya bisa turun tapi mbaknya ngegel gak kepin renew begitu juga dengan salah satu orang yang kerja di restoran dan ketangkep renew terus sama majikan ini sampai 6 tahun gak masalah giliran dia cari pembahan majikan lain dia gak dapat jadi sekali lagi itu pengalaman dulu saya gak tahu sekarang ini seperti apa jadi lebih berhati-hati lagi jangan break the rule ini masih ini disuruh majikan tapi giliran ada masalah giliran di penjara kamu yang di penjara bukan majikan karena itu kerja di Hongkong jangan sampai break the rule jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang ada di Hongkong ingat itu pesan saya setiap saat setiap waktu jangan jualan jangan ini jangan itu jangan itu walaupun saya tahu saya terlihat cerewet tapi saya mencoba yang terbaik itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye bye